Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Kepada para sahabat saya dimanapun berada Saudaraku seiman, sekeyakinan Sebangsa dan setanah air Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Luqman Masudi Saya selalu berharap mudah-mudahan Anda semua Dimanapun berada senantiasa sehat semuanya Amin Allahumma amin Dan untuk teman-teman semua ya Di video ini saya kembali mengajak teman-teman semua Untuk mari kita belajar mengaji bersama-sama Ikrok 4 Yang insya Allah di video ini kita akan mengaji ikrok 4 Dari halaman 17 sampai halaman 19 Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel youtube saya ini Ya silahkan like, subscribe Agar teman-teman bisa senantiasa mengikuti setiap update Dari video-video saya yang berikutnya Baik teman-teman seperti biasa Kita akan mulai ya materi belajar ini Dengan membaca Umul Kitab Suratul Fatihah terlebih dahulu Teman-teman silahkan ikuti ya bersama-sama Baik kita mulai A'udhu billahi minash syaitanirratim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'udhu billahi minash syaitanirratim Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in Ihdinas syiratal mustaqim Syiratal lazina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim Walabbalin Amin Ya teman-teman nanti bisa melihat nomernya Disini saya akan baca Dari angkanya dulu baru bacaannya Ya Ikrok kita akan mengaji Ikrok 4 Dari halaman 17 Yang pertama Di bacaan ikrok 4 ini Masih belum ada wakof Jadi huruf dan harokatnya Kita baca apa adanya Belum diwakofkan Kita baca sesuai harokatnya disini Baik Nomor 1 A'j'run ghoy rumam nunin Ingat Perhatikan Di halaman 16 Kita sudah belajar tentang huruf kol 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 yang mana Ketika huruf Ba'jim dal to'kof Sukun atau mati Maka suaranya harus memantul Dan suara pantulannya harus terdengar jelas Kebetulan nomor 1 ini ada Huruf jim sukun Disitu bacanya harus aj' Kita ulangi lagi A'j'run ghoy rumam nunin Dua Dua Ila yaumi yub'asuna Tiga Tiga Fiji diha khabelun Empat A'ala dhali kala shahidun Lima Lima Yamshi ala batanihi Enam Hatha la shay'un ucapun Tujuh Yaj'aluna asabi'ahum Delapan Waj'ala fiha rawasiyah Sembilan Wa'aqbala ba'duhum Sepuluh Alam yaj'al ka'idahum Sebelas Fawasato'nabihi jam'an Dua belas Wa'la ya'hofu'uqbaha Tiga belas Wa'kode'khala kokum alpok waron Empat belas Lam yalid'k wa'lam yulad'k Kita akan ulangi lagi Dari nomor 1 sampai 14 Satu A'j'run ghoy rumam nunin Dua Ila ya'umi yub'a'thuna Diga Fi jidihah hab'lun Empat Ala zhalika la shahidun Lima Yamshi ala batanihi Enam Hatha la shay'un ucapun Tujuh Yaj'aluna asabi'ahum Delapan Waj'ala fiha rawasiyah Sembilan Wa'aqbala ba'duhum Sepuluh Alam yaj'al ka'idahum Sebelas Fawasal po'nabihi jam'an Dua belas Wa'la ya'khafu'u'qbaha Tiga belas Wa'kode'khala kokum alpok waron Empat belas Alhamdulillah Alhamdulillah Itu tadi adalah ikro empat Halaman Tujuh belas Dan sekarang kita akan lanjutkan ke halaman delapan belas Di halaman delapan belas ini Di sini terdapat Cara baca huruf-huruf sukun Atau huruf-huruf mati Ya Di sini ini agak Sedikit agak sulit Tapi perhatikan Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam belajar Ya Langsung kita perhatikan Nomor satu Ya Huruf tak sukun Bacaannya adalah At At Huruf tak Ini termasuk huruf hames Jadi ada sedikit Seperti memantul sedikit Tapi bukan kol-kolah At At Ya Kalau sulit Baca aja apa adanya At Gitu aja tidak apa-apa Tapi kalau bisa Ada hames At At Satu At Gholabat Dua Wama malakat Aimanuhum Tiga Is Is Mis Ola Empat Mas Nawa thulasa Lima Uh Huruf haksukun Itu udaranya mengalir Uh Yuh Iyuh Mengalir Lima Uh Iyuh Sinuna Delapan Enam Huayuh Huayuh Iyuh Iyuh Mitu Tujuh Ak 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 Ladahu Delapan Iyuh Taufu Ab Sorohum Sembilan Iyuh 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 Ya sedikit menggetarkan lidah Iyuh 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 Sepuluh Iyuhum Bedanya huruf Sin sama huruf Za Kalau sin itu tipis Is Is As Is Us Tipis Tapi kalau huruf Za tebal Is Uz Az Ya tebal Az Iz Uz Tiga belas Iz Riz Kon Riz Kon Empat belas Wa kholaqnakum az wajan Kita ulangi sekali lagi Satu Az Gholabat Dua Wa ma malakat Aimanuhum Tiga Is Mis Kola Empat Mas Nawa Sulasa Lima Uh Yuh Sinuna Enam Huwayuh Yiwayumitu Tujuh Akh Akh Ladahu Delapan Yakhtofu Ab Sarahum Sembilan Idh Bi Idh Nihi Sepuluh Idh Hum Alayha Ku'udun Sebelas Ar Ar Ardun Dua belas Wa ar Salah Alayhim Poyron Tiga belas Iz Riz Pon Empat belas Alhamdulillah Alhamdulillah Ini adalah Ikro Empat Halaman Delapan Belas Dan halaman Terakhir Di video ini Yang akan kita Belajari Adalah Halaman Sembilan Belas Kita belajar Kita belajar Bareng Bareng Ya teman Teman Disini Saya juga Masih Belajar Nomor 19 Halaman 19 Ini Nomor 1 Bacaannya Adalah Shinsukun Bacaannya As Mengalir Udaranya As Tapi kita Baca Sebentar Pendek As Satu As Nas To'inu Dua Yuwas Wisufi Suduri Tiga Tebal Anginnya Huruf Shin Besar As As Sama Seperti Himina Shaito Nir Rojim Ash Hadu Allah Ilaha Illaw Allah Wa Ash Hadu Anna Muhammad Rasulullah Jadi Udaranya Besar Anginnya Besar Ash Tiga Ash Ash Tatan Empat Alam Nash Roh Laka Lima Ash 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 Ini Udaranya Bisa Ditiep Ke kanan Atau Ke kiri Ash Agak Mencong Sedikit Kalau Bahasa Jawa Ash Ash Yash Yash Launaha Yash Launaha Enam Tas La Naronha Miatan Tujuh Ab 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 Jadi tertutup rapat Ab Ab Dan suaranya memanjang Ab Sama seperti Walaub Bolin Suaranya memanjang Ab 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 Afan Ab Afan Delapan Kaidahum Fit Taub Lilin Kaidahum Fit Taub Lilin Tapi jangan sampai memantul ya Teman-teman karena huruf dot Ini bukan huruf kolkola Ya Bukan kolkola Kemudian nomor sembilan Huruf Zok Zok Bacaannya hampir sama dengan huruf Zal Az Iz Ur Az Iz Ur Sembilan Az Sambil menggetarkan lidah Ya Yaz Haru Yaz Haru Sembilan Az Yaz Haru Jadi lidahnya sedikit keluar Gigi atas gigi bawah rapat Dan sambil Seperti menggetarkan lidah Az Az Yaz Haru Yaz Haru Sepuluh Az Lama Alayhim Komu Sepuluh Az Lama Alayhim Komu Sebelas Agh Huruf Ghoinsukun Ya Bukan huruf G Huruf Bukan huruf G nya Indonesia Ini Ghoin Dari Tenggorokan Agh Maghfirotun Maghfirotun 12 Layus Minu Walayuhni Ya Bukan kolkola Layus Minu Walayuhni 13 13 Af Udaranya terus mengalir Af Af Suara Udaranya mengalir Af Af Idatun 14 La Yauduhu Khif Thuhuma Alhamdulillah Kita ulangi sekali lagi ya Teman-teman Satu As Nasta'inu Dua Yuwas Wisufi Suduri Tiga Ash Ash Tatan 14 Alam Nash Roh Laka Lima Ash Yas Launaha Enam Tujuh Ab Ab Afan Kaidahum Fitab Lilin Sembilan Ad Yadharu Sepuluh Ad Lama Alayhim Qomu Sebelas Agh Maghfirotun Dua Belas Layus Minu Walayuh Ni Tiga Belas Af Af Idatun Empat Belas Layauduhu Khif Thuhuma Alhamdulillah Ya teman-teman Ini adalah Belajar mengaji bersama Jadi sifatnya kita belajar bersama-sama Saya sendiri juga masih Belajar Buat teman-teman semua Yang mungkin senang dalam belajar mengaji ikrok ini Terus ikuti video-video saya Insyaallah Next time di lain kesempatan Kita akan melanjutkan Pelajaran ikrok Halaman berikutnya Insyaallah halaman dua bingung ke atas Ya Jadi kita akan belajar bareng-bareng Pokoknya terus silahkan like Video ini boleh di share Di media sosial Ya Di sini kita belajar bareng-bareng Belajar sambil Ngajak-ngajak kebaikan Ya Amar-makruh Kita sambil berdakwah Dengan kemampuan Atau sarana Yang kita miliki Ya Jadikan hidup kita Bermanfaat Ya Untuk orang lain Ya Kata Baginda Nabi Sebaik-baiknya manusia adalah yang Paling bermanfaat Bisa memberikan banyak manfaat Untuk Kehidupan orang lain Ya Sementara gitu dulu teman-teman Terima kasih sudah mengikuti Video ini ya Pembelajaran mengaji ikrok ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya